Viral, pasangan suami istri yang baru menikah memutuskan pergi ke Mekah dengan bersepeda. Adalah Muhammad Rafli, dan istrinya yang bernama Zahra Al-Zena. Mereka berdua adalah Pak Sutri yang sedang melakukan perjalanan jauh dari Indonesia menuju Mekah, Arab Saudi. Diawali dari mimpi sebelum menikah. Akhirnya mimpi itu terwujud setelah mereka 3 bulan menikah. Berawal dari Cimahi sebagai titik tolak perjalanan, Pak Sutri ini lebih memilih jalur yang tak biasanya. Mereka lebih memilih jalur timur Indonesia menuju Kalimantan. Selain beberapa kota di Indonesia, mereka juga harus melalui 15 negara untuk sampai di Mekah. Seperti Singapura, Tajikistan, dan Uzbekistan. Mereka harus menempuh jarak 14.000 km dalam kurun waktu sekitar 9 bulan. Dengan persiapan yang sangat matang, mulai dari pemilihan rute hingga memperkirakan biaya sudah mereka lakukan demi beribadah di Tanah Suci. Di samping itu, mereka melakukan ini semua karena hobi bersepeda. Bagi mereka, bersepeda adalah alat yang tepat yang berdampak positif bagi bumi dan lingkungan sekitar. Masya Allah, semoga Pak Sutri ini selamat sampai tujuan. Amin.